Hujan deras yang melanda Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir. Di antaranya seperti yang terjadi di underpass Kemayoran Jakarta Pusat. Dan seperti apa kondisinya kita? Kita bergabung dengan Tezar Aditya dan Juru Kamera. Dan Tezar, bagaimana kondisi terkini di underpass Kemayoran? Ya, ya sih memang tidak seperti Senin dan juga Selasa kemarin ketika hujan besar melanda Jakarta. Saat ini memang kalau kita lihat kondisinya sudah tidak ada genangan air lagi di bawa underpass Kemayoran ini. Kemudian juga laluan intas ini juga relatif masih lancar jika kita bandingkan dengan dua hari kemarin. Karena kalau kita melihat kemarin ya sih dan juga pemirsa ini air di sini juga ketinggiannya di bawa underpass ini banjir mencapai 80 hingga 100 cm ketika hujan besar terjadi. Karena jika kita ingat bahwa Senin dan juga Selasa kemarin hujan deras sempat terjadi pada siang hari sekitar jam 2 hingga pukul 5. Kemudian disertai dengan gerimis yang cukup panjang. Dan memang kalau hari ini sendiri jika kita lihat ini tidak ada lagi banjir di sini ya sih. Yang pertama adalah karena hari ini tidak ada hujan deras seperti kemarin. Dan yang kedua bahwa dinas-dinas terkait dalam hal ini ada dinas kebakaran, dinas madam kebakaran dan juga dinas sata air juga telah melakukan pemompaan air yang ada di sini. Mengingat bahwa keterangan dari berbagai pihak juga mengatakan pompa air di sini yang stand by di sini dalam keadaan rusak sehingga kemudian harus ada pompa yang diterjunkan atau pompa mobile yang diterjunkan untuk menyudot air. Dan memang kalau menurut keterangan warga yang biasa melintasi kawasan ini, kalau underpass di Kemayoran ini ya sih ini hampir setiap hujan besar menjadi langganan. Jika kita ingat pada kemarin ini mungkin 100 cm maksimalnya, kalau pada 2016 itu lebih tinggi. Dan jika kita ingat ke belakang pada tahun 2014 ya sih, ini kalau bisa dikatakan ini seperti kolam renang yang ada di bawah underpass pada saat itu. Jadi di sini air semua dan itu juga kemudian ada langkah-langkah yang diambil adalah dengan stand by-kan pompa air, ada beberapa pompa air. Tapi memang ada salah satunya yang disebut dinasat air di sini rusak yang kemudian ini menyebabkan banjirnya yang banjir kemarin juga tidak dapat surut secara cepat karena ada pompa-pompa yang rusak. Tapi memang kemudian didatangkan pompa mobile dari dinasat air Pemprov DKI Jakarta untuk menyudot airnya tersebut. Ya sih? Ya Tezar, tadi Anda sebutkan ada beberapa pompa. Selanjutnya seperti apa informasinya dan apa penyebab lain dari genangan yang begitu lambat surut di kawasan ini? Ya memang kalau penyebab sendiri jika kita bicara mengenai penyebab tentunya akibat dari pompa air yang rusak itu ditambah lagi menurut dari wali kota Jakarta Pusat mengharap ADD juga dalam kesempatan beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa banjir ini disebabkan tersumbatnya tali-tali air kemudian juga tanah di sini yang tidak menyerap secara maksimal air sehingga kemudian air tersebut mengalir ke tempat yang lebih rendah yang berarti ada di bawah underpass ini. Dan disitulah kemudian air mengendap dan tidak dapat dibuang lagi ke saluran penampungan karena pompanya sendiri rusak sehingga kemudian harus menunggu pompa dari pemadam kebakaran dan juga dari dinas tata air Jakarta. Tapi selain dari itu menurut dari dinas kebersihan maksud kami dinas tata air DKI Jakarta yang mengatakan juga selain dari faktor-faktor tersebut faktor penataan tata ruang di sini dari banyak kebangunan-bangunan di sini juga turut mempengaruhi kemudian adanya banjir di bawah underpass mengingat bahwa sistem drainase dari bangunan-bangunan yang ada di sini juga tidak sebaik itu sehingga kemudian airnya tidak bisa mengalir. Sehingga dalam jangka panjangnya ini Pemprov DKI Jakarta juga akan langsung melakukan perbaikan dari sistem drainase dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Ini sebagai informasi saja ya sih bahwa selain dari underpass Kemayoran sebenarnya untuk wilayah Jakarta Pursa sendiri setidaknya ada tiga underpass yang pada saat hujan kemarin mengalami banjir. Kemayoran, kemudian juga Senin dan juga di wilayah Duku Atas. Demikian ya sih. Terima kasih Tezar atas informasi Anda pemirsa demikian. Tezar Raditya dan jurukamera Said Kutub melaporkan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat.